Keberadaan mentan Syahrul Yassin Limpu yang rumah dinasinya di geledah KPK menjadi pertanyaan. Pasalnya, posisi Syahrul disebut sedang kunker di luar negeri. Wamintan Harfiq Hasnul Kolbi mengungkap pihaknya lost kontak dengan Syahrul. Harfiq menyampaikan info terakhir yang diterimanya yakni Syahrul berada di Spanyol. Kala itu Syahrul ditemani sejumlah pejabat Eselon kementan kunjungan kerja di Spanyol. Namun, rombongan itu terpisah saat kembali ke tanah air. Harfiq menduga hal itu terjadi karena keterbatasan tiket. Kini Harfiq juga mengaku tidak tahu keberadaan menteri dari Partai Nasdem itu. Betul, jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Tapi, sebelum berangkat ya? Di acara di Span itu. Kan ada dua kunjungan ya, ada di Roma, Itali, juga ada di Spanyol. Belum ada kontak sama sekali. Namun Harfiq menepis indikasi bahwa Syahrul kabur dari kasus yang tengah ditangani KPK. Sebelumnya KPK tengah mengusut dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK telah menggeledah rumah dinas Syahrul pada Kamis 28 September 2023. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan uang puluhan miliar dan 12 senjata api. Sementara, saat penggeledahan itu, Syahrul disebut berada di Roma, Italia. Syahrul disebut menghadiri forum yang diadakan FAO di Roma. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.